Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel Dunia Horror Kali ini saya akan berbagi cerita horror yang berjudul Terror di Kos-Kosan Selamat mendengar Ganjar memutuskan mencari kosan yang letaknya tidak jauh dari kantor di bilangan RS Jakarta Selama 4 bulan terakhir, ia pulang pergi Gadok, Jakarta Dengan menggunakan bus, kemudian menyambung dengan kereta dari Bogor Gadok itu daerah perbatasan Bogor yang menuju ke arah puncak Lama-kelamaan, ia merasa tua di jalanan Di samping itu, ia juga merasa lelah Setelah berhitung-hitung dengan upahnya sebagai karyawan Ganjar memutuskan mencari kosan yang harga sewa sebulannya tidak lebih dari 900 ribu Berdasarkan info dari rekan kerjanya Di sekitar MP, harga kos-kosan variatif dan bersaing Ganjar membuat rencana Nanti apabila jadi ngekos Setiap Jumat sore atau malam Ia pulang ke rumahnya di Gadok Membawa cucian pakaian kotor Dengan itu, maka ia tidak perlu mencuci di laundry Lalu senan subuh, ia berangkat kerja dari Gadok Pada hari yang direncanakan Ganjar mengambil waktu mencari kosan saat jam istirahat kantor Supaya waktunya agak panjang Maka ia izin keatasannya jam 11 menjelang siang Dengan harapan Paling telat jam 2 siang Sudah kembali ke kantor Tiba di lokasi MP Ganjar memulai pemburuan kosan Di bagian depan wilayah MP Yang dekat dengan jalan raya Semua pintu gerbang rumah kos Terpasang tulisan Kosan penuh Sedangkan yang tidak terdapat tulisan-tulisan itu Harganya melebihi bajetnya Ganjar melihat jam tangannya Sudah jam 1 kurang Waduh Harus dapat nih gua Mana udah terlanjut bawa baju kerja buat seminggu lagi Katanya dalam hati Lingkungan di MP Berupa gang Hanya lingkungan bagian depan saja yang bisa dilalui mobil Itu pun tidak semuanya Sebagian besar gangnya Hanya bisa dilalui pejalan kaki Atau paling banter motor Tiba di bagian semakin jauh dari jalan raya Ganjar bertemu dengan 3 orang pemuda Yang sedang duduk-duduk Mas Nyari kosan ya Tanya salah seorang dari mereka Iya Benar Ada gak mas Di daerah ini Balas ganjar Sebentar ya mas Kata pemuda itu Sambil berlalu Tak lama pemuda itu datang kembali Ada kosan yang kosong mas Kosan ibu Sari Katanya Lalu ia mengantar ganjar Ke kosan yang dimaksud Ganjar pun bertemu dengan ibu kosnya Letak kosannya memang lebih ke dalam lingkungan MP Lumayan jauh dari jalan raya Namun harga sewa kos sebulannya 750 ribu Harga yang masuk dalam anggaran budget ganjar Ibu kos selalu meminta fotokopi KTP ganjar Biar ini kosan campuran Tapi peraturannya Dilarang keras membawa pasangannya menginap ya mas Lalu diharapkan Keikut sertaannya Jika ada acara warga disini Papar ibu kos Acara apa itu bu Tanya ganjar Ya misalnya 17 Agustus Terang ibu kos Oh itu Baiklah bu Siap Balas ganjar Kapan mas ganjar mulai ngisi kamarnya Tanya ibu kos Malam ini juga bu Jawab ganjar Sepulang kerja Ganjar mulai pulang ke kosan Kala itu waktu maghrib Kamar-kamar kosan Terletak di lantai dua Dari rumah sepemilik Ada lima pintu saling berhadapan Jadi total ada sepuluh kamar kos Setelah meletakkan tas ransel Yang berisi pakaian di kamarnya Ia lalu keluar kamar Melihat-lihat Sekaligus bermaksud bersapa Dengan penghuni kosan yang lain Tapi pintu kamar lain Masih tertutup Dan lampunya masih gelap Ganjar berpikir Mungkin belum pada pulang kantor Sekitar setengah sembilan malam Ia menyeduh kopi Lalu keluar kamar Dilihatnya kamar yang lain Masih belum datang juga penghuninya Tapi ia melihat dua kamar Dari kamarnya Ada jemuran mini di depan kamar Yang terdapat beberapa potong pakaian Yang sedang digantung Juga beberapa pasang sepatu Tanda-tanda kehidupan nih Pikirnya Ganjar melihat Ada akses tangga ke lantai atas lagi Rupanya itu tangga menuju ke atap Ia pun menuju ke sana Itu merupakan atap yang dicorsemen Bisa buat santai-santai Sambil ngopi Sambil melihat langit malam Jakarta Tapi suasana tempat itu Gelap sekali Si pemilik kos tidak memberi lampu penerangan Sumber cahaya hanya dari pendar Cahaya lampu dari tetangga sekitar saja Saat di atap itu Ganjar merasa gerah sekali Sampai-sampai keringatnya bercucuran Heran juga dia Segini panaskah kota Jakarta Apa karena badannya masih butuh penyesuaian Karena selama ini Dia tinggal di daerah berhawa pergunungan Sampai kira-kira jam setengah sepuluh malam Karena tidak satupun penghuni kos lainnya Yang Ganjar kira akan ke atap Juga bersantai Lalu bisa berkenalan Ia pun kembali ke kamarnya Yang membuat Ganjar heran Hawa gerah di atap itu Sudah hampir satu jam Dia di sana Masih terasa juga Tidak meredah Baju kausnya hampir-hampir lepek Jam sebelas malam Ganjar mematikan lampu kamarnya Berangkat tidur Ganjar terbangun Menengar suara pintu kamar sebelah yang dibuka Lalu ditutup lagi Ia melihat jam tangannya Jam satu dini hari Gokil juga ya Tetangga sebelah Jam segini baru pulang Pikirnya Lalu ia hendak Melanjutkan tidurnya lagi Namun tak lama kemudian Ia mendengar suara anak-anak berlarian Sambil terkekeh riang Lalu berganti suara derap sepatu Tak lama kemudian Ia mendengar Suara sepatu hack hill berjalan Dan suara orang lelaki Dan perempuan dewasa yang sedang mengobrol Tidak jelas perbincangannya Di telinga Ganjar Seperti bergumam saja Mungkin karena ia sudah setengah tidur Dengan tubuh letih juga Suara orang sedang mengobrol itu Sesekali diselingi tawa renyah Lalu suara anak-anak berlarian Sambil tertawa-tawa ceria Juga tetap terdengar Dan kembali suara langkah-langkah sepatu berdatangan Berjalan seperti mondar-mandir saja Di lorong kamar kos Ramai sekali Namun karena hari ini Ganjar terlalu letih Ia pun tertidur kembali Hingga pagi menjelang Pagi harinya jam 7 Ganjar bersiap berangkat kerja Ia membuka pintu kamarnya Ia membuka pintu kamarnya Lalu menggunakan sepatunya Di luar kamar Ia melihat suasana pintu-pintu kamar kos tetangganya Tertutup semua Dan tidak ada aktivitas sama sekali Ia mulai merasa aneh Semalam ramai Semalam ramai gitu Tapi pagi-pagi kayak gak ada orang gini ya Pada berangkat kerja siang Anak-anak yang semalam Apa gak pada berangkat sekolah Pikirnya Dalam perjalanan menuju kantornya Ganjar teringat Ibu kos menyampaikan Bahwa kosannya itu Kosan campuran Tapi dia tidak menyangka Ada yang ngeko sekeluarga juga Sampai-sampai Anaknya main tengah malam lewat gitu Lalu katanya Dilarang keras bawa pasangan Kok semalam ada cowok-cewek Yang ngobrol semalaman Hari itu Ganjar sengaja pulang dari kantor lebih awal Dari biasanya Jam lima sore Sebelum maghrib Dia sudah berada di kosan Sewaktu tiba di kosan Kamar-kamar lainnya belum ada tanda-tanda kehidupan Dilihatnya tetangga kos Dua kamar darinya Jemuran mini dan kota-kota kardus Yang tadi pagi dilihatnya Sudah tidak ada Loh Kok kayaknya udah pergi Batinnya Setelah sholat maghrib Ia keluar dari kos-kosannya Bermaksud hendak membeli makanan malam dan rokok Sekembalinya Saat hendak menaiki lantai dua Ia kebetulan bertemu dengan ibu kos Mereka saling menyapa Maaf bu Boleh tanya Kemarin saya lihat Dua kamar dari saya Ada jemuran sama sepatu-sepatu Kok sekarang udah gak ada ya bu Udah keluar yang ngekosnya ya bu Tanya ganjar Oh mas adit itu Iya Katanya pindah kosan yang lebih dekat kantor Jawab ibu kos Oh gitu Kapan pindahnya bu Tanya ganjar lagi Tadi Sekitar jam 10 pagi Jawab ibu kos Oh iya bu Kalau yang lainnya Pulangnya suka malam-malam sekali gitu ya bu Lagi ganjar bertanya Yang lainnya Maksud mas ganjar Si ibu kos malah seperti keheranan Itu bu Tetangga kos saya kamar lainnya Ganjar menegaskan Gak ada mas Sekarang mas ganjar cuma sendiri yang ngekos Jawab ibu kos Tapi bu Semalam saya dengar Rame banget Seperti banyak orang Saya pikir yang ngekos juga Jelas ganjar Ah biasa mas Disini kan perumahan padat Nempel-nempel tembok sama tetangga Paling tetangga-tetangga sebelah masih pada melek Argumen ibu kos Tapi tenang aja mas Nanti juga ada temannya Gak lama juga pasti ada yang sewa kos lagi Disini kos-kosan Rebutan Sambungnya Oh gitu ya bu Baiklah bu Kalau gitu saya ke kamar dulu Ganjar enggan membahas lebih lanjut Namun dalam benaknya Ia tetap merasa ada yang janggal Saat di kamar Dia membuka laptopnya Sekedar menonton film yang menjadi koleksi dalam foldernya Sampai-sampai kantuknya datang Jam 11 malam Ia mematikan laptopnya Kemudian beranjak tidur Ganjar terbangun Dari tidurnya Mendengar pintu kamar tetangga kos Seperti ada yang membuka Lalu ditutup Lalu seperti malam sebelumnya Terdengar suara anak-anak berlarian Sambil terkekeh riang Kemudian suara langkah sepatu Lalu suara orang sedang mengobrol Becah kerama Lalu suara langkah sepatu Heikhil Bak Peragawati berjalan Ia melihat jam tangannya Sekitar jam 2 dini hari Lalu ia duduk di depan kasur Memasang kedua telinganya Agar memperjelas pendengarannya Tidak salah Ia memang mendengar jelas suara-suara itu Lalu ia beranjak Menuju jendela Dan menyebabkan gordennya Tidak ada seorang pun di luar Dan suara-suara itu Seketika lenyap Suasana seketika Senyap Ganjar terperangah Ia bingung Kemudian ia menutup kembali Gorden jendelanya Lalu suara-suara itu Kembali lagi Di luar kembali ramai Ia lalu cepat-cepat Membuka kembali gordennya Tetap tidak ada Siapapun di luar Dan suara-suara itu Lenyap begitu saja Bulu kudu ganjar Mulai merinding berdiri Mendadak rasa takut Menjalar Ia segera ke kasurnya Menutup pendengarannya Dengan bantal Berdoa Sampai-sampai Dia tertidur Keesokan harinya Sepulang kerja Setelah menjalankan Solat isa Ia mengaji surat yasin Setahunya Hantu Setan dan sebangsanya Akan takut mendengarkan Lantunan ayat-ayat suci Khususnya surat yasin Selesai membaca Hatinya sedikit tenang Meski tidak dipungkiri Semakin malam Ia semakin was-was Kemudian saat malam Semakin larut Ia pun hendak beranjak tidur Dengan terlebih dahulu Berdoa Pagi harinya Ia bangun dengan Merasa bersyukur Tidak ada gangguan Apa-apa Surat yasin berhasil Mengusir mereka Pikirnya Akhirnya ganjar Berhasil melewati Seminggu pertamanya Di kosan Sebagaimana Rencana di awal Pada jumat malam Ia pulang Kerumahnya Digadok Membawa Pakaian kotor Untuk dicuci Senen subuhnya Ia berangkat Ke kantor Dari rumah Hari senen itu Ia pulang dari kantor Jam 9 malam Tiba di kos Setengah jam Kemudian Saat tiba di kos Ia merasa Gundah Karena dipikirnya Akan ada Penghuni baru Di kosan ini Ternyata Ia masih Sendirian Setelah mandi Karena hari itu Begitu letih Ia langsung Pergi tidur Sekitar jam 1 Dini hari Ia terbangun Karena mendengar Kicau burung-burung Bersautan Ia tidak hafal Suara-suara Jenis burung Namun yang pasti Kicau burung itu Tidak terdengar Merdu Lebih ke kicau burung Yang panik Karena merasa Ada bahaya Yang mengintai Ia mencoba Menggabaikan Namun matanya Sudi terpejam Aduh Apalagi ini Lirihnya Namun Lama-kelamaan Rasa kantuknya Datang juga Antara tidur Dan masih terjaga Ia melihat Di sudut kamarnya Ada sosok hitam Dengan posisi Berjongkok Ganjar ingin Membuka matanya Lebar-lebar Untuk melihat Siapa Atau apa Gerangan Yang berada Di kamar Bersamanya itu Namun Saking terlalu Lelahnya Ia kembali Terlelap Ia kemudian Terbangun Kali ini Dikerenakan Ada sesuatu Di telapak kakinya Lebih tepatnya Ia merasa Telapak kakinya Ada yang Mengelitiki Sebenarnya Ia ingin Bangun Namun Ia merasa Sangat takut Karena Ia tahu Itu Pasti Bukan Manusia Kemudian Ia berdoa Mencoba Melawan Rasa takutnya Was-was Akan apa Yang akan Terjadi Berikutnya Namun Akhirnya Dia Tertidur Juga Hari-hari Berikutnya Ganjar Pulang Ke kosan Tidak Tidak pernah Dibawa Jam Sembilan Malam Rata-rata Di antara Jam Sepuluh Sampai Jam Sebelas Malam Alasannya Adalah Agar Setibanya Di kosan Ia sudah Sangat Lelah Dan berharap Tertidur Pula Sampai Pagi Benar-benar Kosannya Hanya Semata Buat Numpang Tidur Saat Tidur Pun Kamarnya Selalu Dalam Keadaan Terang Ia Tidak Berani Mematikan Lampu Namun Demikian Tetap Saja Teror Dari Mereka Yang Tak Kasat Mata Membuatnya Terjaga Meski Tidak Setiap Malam Namun Dalam Seminggu Setidaknya Dua Malam Ia Mengalami Kejadian Di Luar Nalar Tujuan Awal Ngekos Adalah Untuk Mengatasi Kelelahan Fisiknya Karena Jarak Ternyata Saat Ngekos Ia Bukan Saja Lelah Fisik Jiwanya Juga Merasa Lelah Akhirnya Ganjar Memutuskan Keluar Dari Kosan Itu Ia Hanya Mampu Bertahan Sebulan Di Sana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh